Intro Saudara sejumlah tokoh elit hadir di peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan namun pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak hadir atau absen di acara HUD PDIP Presiden Joko Widodo tak menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan karena melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN Jokowi juga tidak memberikan video ucapan hingga keterangan atau karangan bunga selamat ulang tahun bagi PDIP Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku hanya mengundang yang bersedia hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri dari PDI Perjuangan turut hadir di acara itu Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang bersedia hadir Para menteri yang hadir di sini Supaya Pak Ma'ruf Tahu mereka ingin diundang Jadi saya undang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritik situasi hukum yang seolah dipermainkan Megawati menyebut kini kekuasaan seperti dijalankan semaunya Negara ini dibuat dengan susah payah bahwa kita ditekan tiga setengah abad oleh para penjajah Lalu sekarang para elitnya orang-orang yang sudah berkelayakan melupakan yang namanya akar rumput Yang namanya wongcilik yang masih sengsara yang tidak berkeadilan Sekali lagi saya katakan Kita setiap warga negara Republik Indonesia Siapakah dia akar rumput rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja No, no and no Saya selalu bilang kalau ngomong itu sekarang tiga kali Kenapa? Karena nomor kita tiga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkomentar soal anggapan bahwa presiden dimenangkan relawan Megawati lantas mempertanyakan apakah calon presiden menjadi syarat pendaftaran di KPU Oh ya kalau ini kan sebetulnya dimenangkannya oleh si sukarelawan Emangnya sukarelawan itu datang ke KPU Saya loh ketua umum yang nyata yang neken siapa yang bakal calon Gitu loh Tolong ingat deh Kecuali kalau ada untuk presiden sama WAPRES itu independen Kan gak laku Alah mudah jangan di rakyat jangan dibodohi lah Dalam perayaan HUD ke-51 PDIP Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan tidak ada kekuasaan yang langgeng Megawati menyebut contohnya pemerintahan Orde Baru Disuruh-suruh udah dengan intimidasi lah Dengan kekerasan lah Aduh sudahlah tolong deh Itu maaf beribu maaf Toh Orde Baru akhirnya juga jatuh Gitu loh Gimana toyo Apa artinya Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng Yang langgeng itu rakyat loh Karena apa Siapa yang bikin rakyat Allah subhanahu wa ta'ala Diturunkanlah manusia ke dunia Jangan lupa Untuk apa Antara lain Kalian itu Kan menjadi apa Bangsa-bangsa Yang makanya beraneka ragam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan TNI Polri harus jaga netralitas di pemilu 2024 Mega ingatkan aparat Jangan sakiti rakyat hanya karena berbeda pilihan Ayo kalian yang menjadi tentara Republik Indonesia Begitu juga kepolisian Netral Awas ya kalau tidak Ya loh Loh saya ini orangnya kayaknya kalem Itu Itu si opa itu Itu polisi dia Ilang nama polisi dong Jangan dong rakyat disakiti atau apa Hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendak Sudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut hadir dalam peringatan ulang tahun PDIP ke-51 di Lenteng Agung Jakarta Selatan Dalam momen potong tumpeng Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga ikut mengangkat jari simbol metal tiga jari Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Saat sesi foto bersama Ma'ruf ikut memeragakan salam metal tiga jari Menurut Ma'ruf Amin PDIP adalah partai besar yang telah melewati berbagai dinamika politik di Indonesia Ketua Umum PDIP Perjuangan sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia Telah berhasil menghadapi berbagai dinamika dan tantangan Keberhasilan ini diakini telah memberikan dampak positif Di dalam memperkuku politik nasional Saudara Selasa kemarin Presiden Jokowi memulai kunjungan kenegaraan ketiga negara Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam Yang kebetulan bertepatan dengan peringatan hut ke-51 PDI Perjuangan Menurut Jokowi dirinya sudah lima tahun tidak mengunjungi tiga negara ini Padahal baik Presiden maupun Perdana Menteri ketiga negara itu telah mengunjunginya hingga lima kali ke Indonesia Presiden menyebut ketiga negara adalah mitra diplomatik Indonesia Dan Filipina merupakan mitra penting Indonesia Juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina Serta investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan Kemudian Vietnam merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia Karena ada undangan dari Sultan Hasan Abokiyah Untuk perkawinan anaknya Pangeran Martin Yang juga jadi sorotan saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak emosian Yusuf Kala menyampaikan pesannya saat menemani Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar kampanye di Surabaya Jawa Timur Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan Bahkan permasalahan bangsa ini cukup banyak Sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang tenang dan tidak emosian Ya pemimpin harus tenang Harus mempunyai pikiran gagasan Jangan emosional Karena persoalan bangsa ini banyak Kalau tidak tenang mempunyai pikiran Harus mengambil keputusan yang baik Tentu pemimpin itu jangan emosional Harus mempunyai pikiran Harus mempunyai pikiran